Jangan lupa subscribe channel ini Sini ada rumah Sini ada rumah Sini ada rumah Kalau kita menggunakan IP yang satu network Berarti ini langsung bisa terhubung Nah seperti ini Jumlah terhubungnya berapa? Jumlah terhubungnya tergantung dari subnetnya Berarti kalau ini karena dia Jaringannya cuma satu Berarti dia kabelnya jaringan cuma satu Maka otomatis semuanya bisa terhubung Lalu bagaimana kalau kita Pengen yang Ini adalah Jaringan satu Yang ini adalah jaringan dua Dan ini sama ini dipisahkan Dengan yang namanya gang Berarti bagaimana caranya? Contohnya begini Kalau kita disini menggunakan gang Berarti ini kita akan buat gang Disini akan kita buat gang Ya berarti Untuk melalui proses Ruangan yang disini Atau wilayah sini Maka dia harus melalui gang itu Nah berarti kalau komunikasi antargang bisa enggak? Ya enggak bisa Karena dia terhalang oleh yang namanya gang-gang Ini tadi atau sekat-sekat ini tadi Ya teman-teman ya Jadi bagaimana caranya kita membuat sebuah gang? Nah ini kita akan bermain-main Di dalam menggunakan subnet ini Ya Perhitungan subnet Itu seperti ini teman-teman ya Jadi kalau Tadi kita sudah menggunakan Slash 24 Prefix-nya Berarti subnet-nya adalah Dalam bahasa desimalnya 25525525.0 Jumlah IP-nya berapa? 256 Kenapa 256? Karena IP itu dimulai dari angka 0 Sampai dengan 255 Sehingga jumlahnya adalah 256 IP Lalu jumlah hostnya berapa? Jumlah hostnya adalah jumlah IP dikurangi 2 Berarti 254 Karena siapa sih dua ini? Dua itu adalah IP Network dan IP Broadcast Jadi teman-teman kalau nanti menghitung Slash berapa? Slash 24 Berarti dia nanti jumlah IP-nya adalah 256 Tapi yang bisa digunakan adalah 254 Lalu slash 25 Slash 25 itu berarti nanti di belakang sendiri ini Ini akan kita selubung menjadi angka 1 Karena ini 8, 8, 8, 8 Maka di sini 1 Karena dia slash 25 Maka dia didesimalkan menjadi 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ya Sampai dengan 8 Berarti dia 1, 2, 8 Jadi konotasinya begini teman-teman ya Kita menggunakan bit Sampai 8 angka Nah seperti ini Tadi kalau kita menggunakan 8 octet Itu berarti kan di sini ada 8 digit ya 8 digit Sebenarnya kan begini Nah ini kalau yang dia belakangnya 0 atau slash 24 itu berarti depannya sini adalah 1, 1, 1, 1, 1 sampai dengan 8 octet Lalu kalau ini tadi dia 25 berarti kan di sini nanti ditambah 1 ya Yang lainnya adalah 0, 0, 0, 0, 0, 0 ya Berarti di sini yang ada-ada angka satunya yang ini kita jumlahkan berarti 2 pangkat 7 Nah sama dengan 1, 28 Nah nanti kalau dia slash 26 berarti dia di sini 1 Berarti dia 128 tambah 64 Karena apa 64 itu berarti 2 pangkat 6 Nah seperti itu Ya nanti kita menghitungnya pelan-pelan ya Ya teman-teman langsung paham Oke kembali ke materi ini dulu Berarti ini slash 26 adalah 192 192 berasal dari mana? 128 tambah 64 Berarti dia 192 Di sini nanti jumlah IP nya berapa? Ada 64 Jumlah IP host nya berapa? 62 Karena dia 64 dikurangi 2 dan sebagainya Sampai dengan dia slash 32 Oke sampai di sini teman-teman ya Harusnya udah mulai paham Lalu bagaimana sekarang kita menghitung untuk subnet nya Nah contohnya seperti ini teman-teman ya Perhitungan subnet Rumus menghitung jumlah IP ADS dalam subnet adalah 2 dipangkatkan 32 min n Dimana n adalah perfect subnet Nah contoh Di sini ada IP 20 20 20 20 20 slash 30 Berarti slash 30 ini sebagai N Ya kan? Lalu bagaimana cara menghitung? 2 dipangkat 32 dikurangi 30 Berarti 2 pangkat 2 sama dengan M4 Nah ring IP nya berarti Dimulai dari 20 20 0 Sampai dengan 20 20 20 titik 3 Karena apa? Dia dimulai dari angka 0 20 20 20 titik 4 Sampai dengan Sampai dengan 20 20 27 Sampai dengan seterusnya Sehingga dia nyampe ke 252 Sampai 255 Jadi ini adalah rumus menghitung IP host nya Atau IP yang ada di dalam jaringan itu Berarti dia menghitung ini ya Nah tadi Slash berapa? Slash 30 Berarti di sini Ada 4 Nah sebenarnya kalau Bisa lihat tabelnya juga lebih mudah Ya seperti ini ya Berarti dia kan slash 30 Berarti jumlah host nya adalah 4 Atau jumlah IP nya sama dengan 4 Berasal dari mana? Dari sini Lalu IP nya bisa digunakan Siapa? Cuman 2 Cuman 2 itu gimana? Nah contohnya di ring pertama Ini adalah 20 20.0 Sampai dengan 20 20.3 Berarti dia Dimulai dari Angka 1 dan 2 Nah karena dia anggotanya Cuman 1 sampai 2 Untuk IP host nya IP 20 20.0 itu siapa? Ini adalah IP network 20 20.3 itu adalah IP broadcast nya Ya gitu teman-teman Lalu Untuk menghitung Jumlah network nya Gimana? Kalau jumlah network nya Dibalik Berarti Dia Ini nanti Caranya menghitung Karena jumlah network itu disini Ya Jumlah network itu berarti Kalau Slash 24 Itu berarti Semuanya adalah 0 Berarti 2 pangkat 0 Kalau yang 25 Berarti nanti Dia yang terus lubung 1 Itu adalah 1 Berarti 2 pangkat 1 Berarti Sama dengan 2 Contohnya begini Kita kasih contoh Kasus Yang Ini saja Ya 20 20.3 30 ya Kita Coba menghitung Dari sini Oke Oke Kita punya IP 2020.20.20.30 Pertanyaannya adalah Berapakah jumlah network Jumlah network Sama dengan Berarti Dari Kita menggunakan yang agak kecil dulu Biar teman-teman paham 20 20 20.20.30 Slash 24 Dulu ya Jumlah network Berarti Sama dengan 2 Dipangkatkan Yang bernilai 1 Karena disini tidak ada Berarti dia penilai 0 Sama dengan Berapa 2 pangkat 0? 1 Dari mana? Kita lihat Sebenarnya slash 24 itu seperti ini Teman-teman 1111 Dia berjumlah 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Titik Nah ini ya Jadi IP address itu Bentuknya seperti ini 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Nah ini sejumlahnya Dia ada 32 digit Berarti kalau slash 24 Berarti dia disini Ini 8, ini 8, ini 8 8 kali 3 berarti 24 Untuk yang menghitung jumlah networknya Berarti dia ada di oktet paling terakhir Disini Berarti oktet terakhir adalah 0, 0 Berarti dia 2 pangkat 0 Karena tidak ada yang terus lubung 1 Nah kalau disini nanti slash 25 Berarti dia 2 pangkat 1 Karena disini ada 1 nya di depan Berarti dia nanti 2 pangkat 1 sama dengan 2 Kalau slash 26 bagaimana? Berarti dia ada 2 1, 2 Berarti 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4 ya Nah contohnya gitu Oke sekarang kita coba yang slash 25 Kalau slash 25 berarti jumlah networknya Sama dengan 2 pangkat 1 Sama dengan 2 Nah ini yang slash 25 ya Oke Lalu berapa jumlah hostnya Nah jumlah host tadi seperti tadi Jumlah host adalah sama dengan 32 dikurangi 25 Sama dengan Berapa? 7 Eh 6 ya Karena 32 dikurangi 25 Berarti sama dengan 2 pangkat Oh sorry 7 Ya karena 25 berarti 5 tambah 2 ya 7 berarti 2 pangkat 7 Sama dengan 1, 2, 8 Itu teman-teman Terus implementasinya bagaimana? Kalau kita menggunakan slash 25 Berarti kita cek Kalau dengan IP ini dengan slash 25 Berarti Ringnya adalah Network 1 Karena dia ada networknya ada 2 Berarti dia nanti Ada network 1 Siapa isinya? 20, 20, 20, 20, 0 Sampai dengan 20, 20, 20, 20, 1, 2, 7 Karena apa? Jumlah hostnya sama dengan 128 Lalu network 2 Sama dengan 20, 20, 20, 20 1, 2, 8 Sampai dengan 20, 20, 20, 25 Karena ditambah dengan 128 Nah jadi disini Ketahuan untuk IP hostnya berapa? IP hostnya adalah 128 Dikurangi nanti 2 Sama dengan IP network Sehingga Di dalam network 1 ini IP hostnya Sama dengan Yang bernilai 20, 20, 20, 20, 1 Sampai dengan 20, 20, 20, 20, 1, 2, 6 Lalu kalau yang di network 2 Berarti 20, 20, 20, 20, 1, 2, 9 Sampai dengan 20, 20, 20, 20, 20, 2, 5, 4 Oke Jadi Seperti ini teman-teman Untuk perhitungan Jumlah network dan subnetting Lalu bagaimana impactnya? Ketika nanti Sebuah IP address Contoh disini Saya punya IP 20, 20, 20, 20, 1, 2, 9 Slash 25 Apakah bisa berhubungan dengan 20, 20, 20, 20, 1 Slash 25 Jawabannya adalah Kita cek dulu 20, 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 25 Itu ada di network berapa Dia berada disini Oke 129 Ini adalah IP network di ring network 2 Lalu 2020.1 di ring network berapa Di ring network 1 Kesimpulannya ini berarti Tidak bisa terhubung Karena dia Sudah berbeda Gang atau berbeda Elemen networknya sehingga dia berada Di ring yang berbeda Jadi fungsi daripada slash di belakang ini Nanti kita akan membagi-bagi jaringan Itu menjadi lebih kecil Kalau jaringannya makin gede Berarti jumlah hostnya makin kecil Kalau jumlah jaringannya makin kecil Berarti jumlah hostnya makin banyak Jadi intinya Kalau kamarnya itu makin kecil Maka pengguninya juga makin kecil Tapi kalau kamarnya itu makin gede Maka jumlah pengguninya juga tambah gede Jadi contohnya tadi ini Slash 24 Slash 24 itu berarti 2 pangkat 0 1 berarti dia kamarnya cuma 1 Ditempati oleh 255 orang Lalu Kalau kita menggunakan slash 25 Berarti Dia kamar itu Dibagi 2 Karena apa? Dia jumlah networknya sama dengan 2 Sehingga 255 tadi dibagi 2 Kalau slash 26 bagaimana? Dibagi 4 Dibagi 4